Salam Media Sriwijaya 2015 dihadiri Gubernur Sumatera Selatan yang diwakili staf ahli pemerintahan bidang hukum dan politik BPK Dr. Firman Syah, Rektor UKMC Dr. Singgih Setiawan se-MC, Ketua Yayasan Musi Palembang Romo Donatus Kusmartono SCJ, segenap dekan, dosen, mahasiswa, dan mitra. Upacara pelantikan diawali dengan tari tanggai dan paduan suara mahasiswa UKMC mengiringi lagu-lagu persembahan. Kepengurusan IKUKMC yang dilantik terdiri Ketua Oktap Rian di ST, CLMA, Sekretaris Ensnovita Daeli Sarjana Kebidanan MKEP, Ens Margareta Utami Sarjana Kebidanan Bendahara Rizka Yohanes SE, Mary Silae SE, dan segenap kepengurusan bidang-bidang. Sebagai Ketua IKUKMC periode tahun 2022 sampai tahun 2025 di UKMC, dari STT Musi, STIE Musi Akper Perdaki Okta berharap segenap alumni dapat meluangkan waktunya kembali pulang ke Alma Mater untuk mengabdi, mengembangkan bersama-sama sebagai bagian dari Universitas Katolik Musi Caritas sehingga dapat menjalin komunikasi dengan para alumni lainnya serta komunikasi antar alumni itu sendiri. Selain dapat menjadi media komunikasi, juga dapat bermanfaat untuk hal lainnya yang berguna bagi alumni dalam membangun jejaring, membangun relasi dalam bidang pekerjaan, kebutuhan dan informasi pekerjaan, serta sebagai database untuk saling bertukar informasi data antar para alumni. IKUKMC bagi Universitas dapat melakukan interaksi dengan para alumni dan pengurus ikatan alumni dengan membuka diri berbagi informasi, kerjasama, dan hal lainnya. Okta Priandi berharap IKUKMC yang berangguakan lebih dari 12.000 orang dan sudah tersebar di segala penjuru baik dalam negeri maupun luar negeri dan mengabdi baik di pemerintahan, swasta maupun pekerjaan lainnya senantiasa berupaya untuk menjadi lebih baik dalam memberikan dan menciptakan sistem pelayanan baik kepada para mahasiswa maupun kepada para lulusan, Mari kita memulai langkah sederhana ini dengan bergabung pada IKUKMC kata Okta. Dr. Singgi Setiawan, se-MC Rektor UKMC dalam sambutannya bersyukur atas upaya dan sinergi pemerintah dan UKMC seperti yang sudah dilaporkan oleh Ketua IKUKMC seperti mengadakan vaksin 6 kali, Job Fair bersama Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumsel kerjasama dengan RS Siloam Caritas Hospital RS Siti Fatimah, Solidaritas Kemanusiaan, Bakti Sosial, dan banyak hal lainnya. Gubernur Sumatera Selatan dalam sambutannya yang diwakili BPK Dr. Firman Syah menyambut baik kerjasama dan kegiatan yang berlangsung selama ini lembaga pendidikan UKMC dengan pemerintahan Provinsi Sumatera Selatan dan kedepannya tentu sinergi, kolaborasi, dan kerjasama akan saling ditingkatkan sesuai dengan harapan pemerintah. IKUKMC agar dapat menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab dan melaksanakan dengan sepenuh hati membantu program kerja yang sejalan dengan pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Selamat malam. Selamat malam. Jodoh Studi Teknik Kuswi tahun 1996 Sebenarnya saat ini Universitas Kabupaten Musik Caritas Akan berlalu tahu pada 6 tahun Mungkin ada yang bertanya-tanya Kenapa sih saya ada sebuah bagian caritas Ada sekolah tinggi teknik musik Ada sekolah tinggi ilmu ekonomi musik Jadi pada tahun 2014 Itu dua orang dari SK Menikun Bahwa menyatakan berdirinya Universitas Kabupaten Musik Caritas Jadi otomatis 2017 itu kami berbentuk Ikatan Perumli Universitas Kabupaten Musik Caritas Yang waktu itu dikewai Bapak Suwani Hermawan Bapak Bisa Diri Jadi ketua pertama kami Yang terhormat Gubernur dan politik Bapak Dr. Insinyur Firman Syed Terima kasih saksikan tanya-tanya Kakis Pendidikan Kepala Badan Kespanpol Provinsi Dan semua ini adalah berkat kebaikan juga dari Pak Gubernur Yang sudah berkenan untuk memberikan fasilitas yang mewah bagi kita semua Jadi waktu itu saya dikewai Bapak Bawahan beri kami dan ini adalah sebuah pengalaman yang menarik Karena unika musikalitas diberikan sebuah fasilitas Khususnya bagi KMG untuk menyelenggarakan suatu pengukuhan kepengukusannya Ini dari KMG Jadi memang benar KMG itu resmi sebenarnya di 2014 Tapi beroperasi di 2015 Dan nanti tanggal 25 Juni ini kami akan merayakan Khusus Natalis ke-7 Jadi UKMC Kalau didasarkan pada Surat keputusan kementerian Tentang pendirian memang masih relatif muda Tetapi kalau bicara tentang sejarah Kami sebenarnya sudah memiliki sejarah yang tetap panjang Ada yang diakademi sih Ada yang dikumpulkan banyak sekali Artinya kami sangat berbangga Dengan capaian dari para alumi kami Dan kami berbangga lagi bahwa Ternyata semakin kesini Perhatian alumi terhadap universitas semakin besar Jadi kolaborasi dan sinergitas Antara alumi dan universitas Semakin kuat dan semakin hangat Saat ini